Pemirsa lima hari jelang pergantian kepemimpinan, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah nama yang akan memperkuat jajaran Menteri di Kabinet 2024-2029. Dari dereta nama yang hadir, sejumlah Menteri Perekonomian era Presiden Jokowi Dodo kembali dipercaya menjalankan Menteri Ekonomi. Pergantian kepemimpinan yang akan digelar 20 Oktober 2024 depan akan menetapkan Prabowo Subianto sebagai pucuk pimpinan negara lima tahun ke depan. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga telah memanggil para Menteri Ekonomi era Presiden Jokowi Dodo. Sebelas Menteri Ekonomi dipanggil untuk kembali membantu pemerintahan menjalankan roda kabinet periode 2024-2029. Kesebelas Menteri Ekonomi era Jokowi yang kembali dipercaya Prabowo Subianto yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Amran Sulaiban, dan Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Ternggono, Menteri Agraria Tata Ruang Agus Hariburti Yudhoyono, serta Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni. Penunjukan kembali ke-11, Menteri Bidang Perekonomian era Presiden Jokowi ini semakin mempertegas bahwa Prabowo Subianto akan terus memperkuat potensi perekonomian. Terlebih lagi Presiden terpilih 2024-2029 ini telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.